Pesawat tempur F-86 Afro Sabre pernah menjadi salah satu elang besi yang memperkokoh kekuatan TNI Angkatan Udara, TNI AU, pada dekade 1970-an. Pesawat asal Australia ini merupakan pioner pesawat tempur canggih di masanya dan begitu legendaris di era Perang Korea. Pasalnya, jet tempur berkursi tunggal ini sempat menjadi lawan berat bagi jet tempur MiG-15 buatan Rusia. Alhasil, banyak negara yang tertarik untuk membeli pesawat ini untuk mendukung kekuatan udara mereka. Pesawat ini sejatinya memang dirancang sebagai pesawat tempur untuk keunggulan di udara. Dikutip dari Instagram TNI AU, Sabtu 24 Desember, kedatangan pesawat F-86 Afro Sabre ke Indonesia dilakukan melalui sebuah operasi bertajuk Garuda Bangkit dan diketuai oleh Panglima Kohanudnas, Marsda TNI Iskandar. Operasi tersebut dilakukan dengan merujuk pada surat perintah KSAU nomor, print 2252 KSAU tanggal 5 November 1971. 8 pesawat F-86 Afro Sabre yang merupakan hibah dari Australia ini tiba di lanut Iswahjudi, Madiun, pada 19 Februari 1973 dan disambut oleh Kepala Staff Angkatan Udara, KSAU, yang menjabat saat itu, Marsikal TNI Suwoto Sukendar. Pengiriman pesawat pada gelombang pertama ini dilakukan secara terbang feri dengan rute William Stone, Darwin, Denpasar, Iswahjudi. Sementara tujuh unit lainnya tiba pada 21 Februari 1973. Selanjutnya, pada tanggal 23 Februari 1971, satu unit pesawat datang kembali, sehingga total jumlah pesawat F-86 Afro Sabre yang dimiliki Indonesia adalah 16 pesawat. Kehadiran F-86 Afro Sabre memiliki arti penting untuk menghidupkan kembali skadron tempur TNI AU saat itu. Pesawat ini ditempatkan di skadron udara 14 Lanut Iswahjudi dan merupakan pesawat pengganti pendahulunya MIG-21F asal Rusia, yang dikandangkan pada tahun 1966. Dikenal lincah di medan tempur Korea, pesawat ini sempat menjadi andalan Spirit 78, tim akrobatik TNI AU. Untuk mendukung aksinya, Spirit 78 menggunakan pesawat F-86 Afro Sabre. Selain itu, mengutip keterangan Kepala Dinas Potensi Dirgantara, Kadis Pot Dirgah, Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, Kolonel Tekca Ruman, pesawat ini pada awalnya digunakan untuk mendidik para pilot TNI AU. Para pilot harus menjajal pesawat latih F-86 Sabre sebelum mereka melakukan transisi ke pesawat tempur lainnya. Namun, setelah tahun 1980, AN, penggunaannya telah diganti dengan pesawat tempur jenis T-50 Golden Eagle yang merupakan pesawat latih, trainer, supersonik buatan Amerika Korea Selatan. Kini, satu unit F-86 Sabre dengan tail nomor TS-8609 dapat dilihat oleh masyarakat pasca dihibahkan oleh TNI AU untuk menjadi koleksi di Museum Petakota. TNI AU adalah termasuk nilai kejuangan yang dilakukan oleh Marsakal Sutardi sebagai kasu di Republik Indonesia ini. Marsakal Sutardi adalah putra daerah Kabupaten Bojonegoro. Diserahkanlah pesawat ini pada masyarakat Bojonegoro untuk kejuangan 4 ini. TNI AU adalah putra daerah Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih telah menonton!